Intro Stasiun Kereta Api Pasar Senin pada Senin 11 Juni 2018 diberangkatkan 34 perjalanan kereta api yang terdiri dari 26 kereta api reguler dan 8 kereta api tambahan lebaran. 8 kereta api tambahan yang berangkat dari Stasiun Pasar Senin dimaksudkan itu yakni dengan tujuan 2 kereta api tujuan Kutuarjo, Surabaya, Pasar Turi, Bandung, Blitar, Malang, Semarang-Tawang, Lempuyang, dan Cirebon. Menurut data pihak Stasiun Pasar Senin ada sebanyak 19.517 dari kereta api reguler penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senin ke berbagai tujuan keberangkatan dan sebanyak 5.573 penumpang dari kereta api tambahan. Total penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senin di tanggal 11 Juni adalah 25.090 penumpang. Salah seorang penumpang bernama Mawardi mengatakan bahwa mudik menggunakan kereta api adalah alternatif paling ekonomis, terlebih lagi pelayanan dari kereta api semakin nyaman. Ya sesuai dengan standar ekonomi ya, kalau mau naik pesawat ya mungkin bisa, tapi kan kalau saya prinsip ekonomi, mendingan uang itu bisa untuk dipergunakan yang lain, kalau dianya kan lebih mahal, jadi uang itu bisa untuk yang lain, jadi bisa bis atau kereta. Jadi pilihan utama pasti kereta, kedua bis kalau kereta nggak dapat gitu. Dari Jakarta, Dirkayu Maharestu dan Chandra Arimurti, Nusantara TV melaporkan.